Hai Mas Mas saya mau buat cucian mobil cucian motor tapi saya enggak bisa naik mobil itu mudah banget temen-temen untuk yang Jawa Tengah mau latihan nyetir mobil dateng aja ke tempat saya nanti saya ajari nggak usah khawatir ya nyopir mobil nyetir mobil itu mudah tapi yang penting itu ada kemauan yang ini ada kemauan nanti ada jalan nggak usah khawatir berapa rencana pakai karyawan apa tidak lahannya itu nyewa apa tidak akan gitu ya di pinggir jalan poros atau jalan-jalan raya atau jalan lingkar atau di kampung dan cara memetakan pasar memetakan calon pelanggan wilayah di tempat ada itu juga ada caranya banyak sekali temen-temen yang udah sudah punya usaha cucian motor tapi mau 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 buat cucian mobil tapi enggak bisa nyetir mobil kan masalahnya itu ya kenapa karena kalau dodokan seperti ini kan harus bisa nyopir ya naik seperti ini naik seperti ini kan harus bisa nyopir dinaikkan kan gitu jadi temen-temen sekali lagi yang temen-temen yang berada di Jawa Tengah ya mungkin mau mau latihan nyetir mobil latihan nyetir mobil mampir ke tempat saya gitu ya pokoknya nyetir untuk nyetir mobil itu untuk untuk ini loh untuk naikkan mobil kalau dicucian mobil ini loh gitu nanti saya saya ajari lah saya ajari saja intinya ada kemauan ada kemauan keras untuk usaha cucian mobil motor nanti pas Insya Allah ada jalan gitu temen-temen ya Nah kali ini saya akan tunjukkan temen-temen kondisi mobil itu sebenarnya kalau dicuci seperti apa gitu ya tingkat kotornya banyak sekali temen-temen yang apa ya yang mempengaruhi yang mempengaruhi nanti pelanggan itu bisa apa ya bisa menjadi pelanggan tetap atau pelanggan lawyer di tempat Anda diantaranya adalah interior mobil jadi ketika Anda mencuci mobil itu atau usaha cucian mobil pemula jangan lupa selain eksterior band dashboard atau apa namanya itu slebor slebor bawah yang disana ya slebor bawah disana itu juga interiornya harus diperhatikan dan harus bersih dan jangan sampai nge-flag gitu sehingga pelanggan itu puas pelanggan itu merasa terlayani di servis dan juga sampai nanti akan punya pelanggan lebih banyak ya punya pelanggan punya relasi punya temen ya lebih banyak dan usaha Anda akan segera berkembang Oke teman-teman kita akan langsung lihat saja untuk interior mobil ini ini dalam kondisi kotor ini sebenarnya selamat menikmati